Intro Puncak Palebun Ida Pedanda Nampe Gede Dwi Janganjung dari Gria Gede Keni Tensanur Denpasar pada Jumat 8 Oktober 2021 di gelar Semarag Selain diringi Bade setinggi 16 meter dan Lembu Putih setinggi 10 meter ribuan orang tumpah ruah mengiringi upacara terakhir untuk Ida Pedanda Di tengah-tengah kerumunan ada satu sosok menggunakan baju dan gamen hitam yang viral di media sosial Dialah Jero Pasek laki-laki tukang terang yang terekam saat sedang nerang atau menghalau hujan dalam helatan tersebut Dalam video tampak Jero Pasek sedang merokok lalu menengadahkan pandangan ke langit Tak lupa Jero Pasek melambaikan tangannya ke atas seolah hendak memindahkan awan di langit Sontak saja aksi Jero Pasek viral di media sosial Jero Pasek bercerita menurut penerawangannya Pagi hari sebelum Pak Lebon sebenarnya akan turun hujan Yang mengaku mendapat Pak Wisik bahwa akan terjadi hujan saat pagi hari Jero Pasek yang tahu bahwa akan ada acara besar di Sanur Denpasar Akhirnya berangkat ke lokasi Terlebih lagi, Ida Pedanda yang lebar adalah sosok yang ia kagumi Jero Pasek pun juga kerap nerang di acara sanak saudara dan anak-anak dari Ida Pedanda Tak hanya itu, ia juga sering mendapat panggilan untuk nerang dalam berbagai kegiatan Dijelaskan olehnya, saat Pak Lebon Ida Pedanda beberapa waktu lalu memang niat Jero Pasek datang ke lokasi Karena Pak Wisik dan arahan sesuhunan untuk hadir membantu nerang Bahkan Jero Pasek sudah tiba di lokasi sebelum pukul 4 pagi Ia sempat duduk di trotoar menjalankan tugasnya sebagai tukang terang sembari merokok Jero Pasek mengikuti prosesi hingga akhir Guna memastikan tidak turun hujan sampai acara selesai Terima kasih telah menonton!